Kontestan selanjutnya adalah Ibu Rumah Tangga yang berasal dari Bengkulu. Nama saya Dinda Alamanda, umur saya 31 tahun. Pekerjaan saya Ibu Rumah Tangga, saya berasal dari Bengkulu. Kali ini saya akan masak ayam lahat, yang merupakan menu andalan biasa saya jual sehari-hari. Semoga para juri suka dengan masakan saya kali ini, karena walaupun kelihatannya sederhana, bikin semua orang ketagihan makan ini. Dan sehingga saya bisa mendapatkan tiga yes dari para juri. Silahkan masuk. Halo, saya Juna, saya Renata, saya Arnold, apa kabar? Baik, baik, baik. Namanya siapa? Saya Dinda. Dinda? Iya. Dari mana umur berapa, Dinda? Umur 31 tahun, saya dari Bengkulu, saya. Dari Bengkulu. Hari ini mau masak apa, Dinda? Saya mau masak ayam lahat, nanti saya kasihi nasi sama pelalakan. Enak. Enak ya? Enak. Oke, mari kita ajak tahu. Udah biasa saya masuk, selesai jual juga. Kenapa ayam, namanya ayam lahat? Karena kota kelahiran saya di lahat, saya. Emang lahat Bengkulu? Pagar Alam, Sumatera Selatan. Saya dari Palembang, orang Palembang asli. Iya, makanya. Kamu dari Bengkulu atau dari Palembang? Saya Juna tahu ya. Tahu lah. Udah pernah ke Pagar Alam? Nah, saya motoran sana. Transkumatera dua kali, tiga kali. Di Gunung Dempo, Sef. Kamu bilang kamu dari Bengkulu, kenapa ayam lahat? Kan lahat bukan dibungkul. Iya, lahirnya di lahat. Besarnya di lahat. Sekarang tinggalnya di Bengkulu. Nikah, terus nikah sama Bengkulu, tinggal dibungkul sudah enam tahun, Sef. Oke. Saya pindahin ya, Sef? Ya, boleh, boleh. Silahkan. Kenapa ikut MasterChef, Dinda? Saya pengen sukses di dunia kuliner, terus juga pengen keluar negeri, memperkenalkan makanan khas Indonesia. Ini saya ceritain dikit ya, Sef. Eh, silahkan. Saya itu, ini kayaknya jalan terakhir. Hidup matinya lewat makanan ini, supaya bisa keluar negeri. Saya udah pernah nih, jadi pramugari, tapi tetap aja nggak keluar negeri, Sef. Maksudnya, kalau misalnya ikut MasterChef, terus saya bisa mengkenalkan makanan-makanan khas Indonesia. Terus didukung gitu dari pemerintah, bagian pariwisata, sama industri kreatif. Pengen wujudkan cita-cita anak juga, impian anak tuh kalau sekolah dijemput sama yellow bus itu loh, Sef. Ya kan? Oh, mau tinggal di luar negeri. Setidaknya, jadi impian anak bisa terwujud. Waktunya lima menit ya, Dinda? Oke, saya pelatih sekarang. Silahkan. Apa yang membuat ayam lahat ini ayam lahat? Ayam lahat ini saya pakai gula merah khas Bengkulu, diungkap pakai bumbu dapur komplit. Apa itu, bumbu dapur komplit? Bumbu dapur komplit kalau di pasar, nanti dikasihnya komplit jahil, kunyit, longkuas, serai, daun salam, beli Rp. 3.000 juga udah banyak. Jadi ikut MasterChef ingin di luar negeri ya? Pengen sukses di dunia masak. Soalnya ini harga mati, ini jalan terakhir. Saya udah tua jadi nggak bisa. Sudah tua? Katanya 31 tahun. Iya. 31 tahun, tapi udah punya anak 3 saya, Sef. Dua, bukan dua berarti. Bukan tua. Kan bisa aja apply visa keluarga sendiri. Nggak ada jalan ya, Sef. Ruangnya kurang, Sef. Tapi gini, Sef. Walaupun saya anak desa. Desa dari mana Bengkulu sama Lahat? Bukan desa, lagi udah kota. Bupati kamu teman saya loh. Oh iya? Bupati Lahat kamu teman saya. Oh iya? Aduh, kamu itu. Dari Pagar Alam, desanya Tanjung Sakti itu. Tau. Nggak desa ya, Sef? Saya makan di rumah dinas bupati situ karena teman saya berapa kali. Oh iya? Ya. Doain saya lolos, nanti saya ajak masak di dapur pakai puntung kayu di rumah nenek saya. Waktunya tinggal 2 menit. 2 menit. Iya. Siapa tau punya anak lagi terus kayak Sef Renata, anaknya lahir di Paris. Hah? Renata lahir di Paris. Oh nggak, di Paris. Kalau dia di Palembang? Oh iya? Padang. Padang. Oh di Padang. Yang harta? Enggak lahir di Paris. Oh lahir di Paris. Aduh, salah informasi saya, maaf Sef. Kabur ke Paris. Tapi anak pengen banget. Supaya dia sekolah nanti. Di Paris nggak pakai yellow bus loh. Iya. Iya ya. Jangan salah, itu Amerika yellow bus. Yang ada yellow busnya aja deh kalau boleh. Itu Amerika. Harus pakai yellow bus pokoknya ya. Setahun aja cukup Sef. Tapi tiga-tiga anaknya. Tiga-tiganya. Iya. Anaknya yang paling besar umur berapa? Umur 5 tahun baru masuk. Tapi kamu tau kan? Kalau yang yellow bus itu di Amerika justru di kota kecil pedesaan. Ya boleh lah. Rumahnya jauh, antara satu sama lain jauh-jauh. Nggak apa-apa Sef. Ya udah, nggak apa-apa. Saya suka suasana yang country kayak gitu Sef. Di kota juga ada, tapi jarang lah. Jadi kamu maunya di luar negeri, tapi yang suburbs agak pelosok. Kamu punya rumah makan Indonesia. Iya. Nggak ada kompetitornya satu-satunya makanan Indonesia di situ gitu ya. Wah itu jadi lebih gampang Sef. Doain ya, Sef. Oke. Tinggal 10 detik. 10 9 8 7 6 6 5 4 3 2 1 Stop. Oke. Sudah semua? Sudah, Sef. Oke, good. Terus nanti kamu bisa ikut MasterChef anak-anaknya gimana Dinda? Yang paling kecil umur berapa? 2 tahun Sef. Aduh, imut-imutnya itu. Yang paling besar? 5 tahun Sef. 5? Aduh, yang tengah kok dilupain? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun, alhamdulillah dapat 3. Yang 2 tahun itu, imut itu. Anak saya juga 2 tahun. Ya, saya ngikutin Instagramnya. Instagram ya? Sebih saya kalau bisa jawab sama anak saya. Ini kayamnya dikukus atau direbus? Direbus? Iya, diungkap. Terus udah gitu? Saya goreng. Di goreng? Iya, pakai minyak kelapa. Minyaknya agak banyak. Ini kamu pakai jeruk apa itu? Jeruk kalaman sih, khas Bengkulu. Kalaman sih? Iya, jeruk songkit ya, Sef. Namanya di sini. Halo, Sef. Bang, di Bungkulu kamu ngapain sekarang? Ibu rumah tangga aja? Kalian jualan makanan. Oh, ada jualan makanan. Jualan apa? Ini salah satu jualan saya, Sef. Ini? Iya. Berapa satunya? Satunya? Kalau nasi bungkus, 17 ribu, Sef. Oh, ayamnya nggak utuh? Ayamnya, iya. Ayamnya kecil. Kalau nasi kotaknya, 27 ribu. Kalau nasi biryani pakai ayam lahat, 50 ribu. Itu kamu nggak ada jualan yang ayam utuh satu ekor? Ada. Ya, berapa? 90 ribu. Dapat apa aja? Dapat sambal? Sama lalapan komplit, terong bakar, sedang. Nasinya tadi dikukus, Sef. Di arah, terus di dalam. Terus, Sef. Ayam lahat. Ya. Jualan kamu kan? Iya, Sef. Cobain, Sef. Sambalnya kelihatannya enak sekali itu. Pedas nggak? Pedas. Masak. Kasih gula aren dikit, Sef. Kasih gula aren dikit, ya. Iya. Permisi ya, Sef. Ada salam dari mama saya. Salam ya? Salam balik ya buat ibu kamu. Iya. Jadi, kalau misalnya ikut MasterChef, nanti anak-anak siapa yang jaga? Ada suami sama mertua. Suami sama mertua? Eh, dekat. Oke, Sef. Tapi bener, di lahat itu ada ayam lahat gitu? Enggak. Enggak, ini resepnya dia saja. Kalau resep keluarga, iya. Dikasih nama aja, lahat. Iya, resep. Nenek saya. Pantesan. Jadi, ini sebenarnya ayam ungkep seperti kalau misalnya pakai gula dan lain-lain sama rempah-rempah. Jadi, mirip kayak ayam kalasan. Iya, pakai air kelapa muda juga, Sef. Iya. Kalian kalasan juga kan ya, kurang lebih. Iya. Pakai rempah, Sef. Kalasan kan juga pakai rempah, nggak? Oh iya. Iya, dong. Oke, ini sajiannya cukup komplit ya. Kamu pikirkan dengan baik. Ada sauce-nya, whatever, kuah-nya, ada sambalnya, ada salad-nya, ada lalapannya. Tapi kamu mesti hati-hati. Karena segitu banyak kondimen dan komponen di piring kamu, seharusnya pakai piring yang lebih besar lagi. Karena ini adalah ayamnya juga ayam utuh kan. So, kita untuk memotong atau mengangkat ayam tersebut harus ada ruang. Kamu harus pikirkan itu. Untuk dari taste-nya sebenarnya ini enak. Tapi kalau saya mungkin harusnya kamu goreng sedikit lebih lama lagi. Pada saat goreng terakhir. Sehingga dia dapat caramelize bagian ujung-ujungnya itu. Dan warnanya juga lebih gelap yang menggugah selera gitu. Overall saya suka hidangannya. Menu yang lengkap. Saya suka presentasinya juga. Di luar dari piringnya yang terlalu kecil ya. Tapi komposisi dari piring dengan daun pisangnya, lalapan, nasi, penempatan, dan semuanya itu presentasinya bagus. Thank you, Chef. Sambalnya enak, nasinya pulen. Thank you, Chef. Di sini kamu gorengnya pakai minyak kelapa? Ya, Chef. Minyak kletik atau minyak kelapa yang udah filtered? Mungkin kalau mau lebih gurih lagi, karena kamu udah ungkep di air kelapa, kamu bisa pakai minyak kletik yang bau aroma kelapanya itu masih ada. Apa namanya itu kalau di Bengkulu? Ada minyak yang minyak kelapa yang masih aroma kelapa, kan? Yang tradisional ya, Chef? Ya. Industri rumahan ya? Ya, itu. Yang penting aroma kelapanya masih bisa ditambahin lagi. Supaya lebih segar. Karena kondimennya manis, kan? Sambal kamu manis. Di kuahnya itu juga manis. Oke, tadi udah dibahas oleh Chef Junai, Chef Renata ya. Kalau misalnya dari saya sih, sambalnya saja enak. Cuman sedikit terlalu banyak dari gula bengkulunya atau gula merah yang kamu taruh situ. Jadi agak sedikit manis. Pedasnya dapat. Tapi kalau misalnya sedikit kurang manis, pedas, gurih, ini akan menjadi bidang yang sangat enak. Oke, silahkan maju ke depan. Tindak. Benar-benar, boss? Ya. Deg-degan? Enggak. Enggak? Satu-dua menit pertama saja, Chef. Oke. Jadi apapun keputusannya udah siap ya? Siap. Oke. Kalau dari saya, ee... Untuk kali ini, yes. Simple, Zan. Rasanya oke. Presentasinya oke. Makanan simple. Dimasak dengan baik. Saya suka. Dari saya juga, yes. Dua yes. Congratulations. Dan kalau misalnya dari saya, dari hidangan kamu semuanya, dan lain-lain. Saya juga berikan yes. Jadi tiga yes. Tindak artinya kamu akan langsung ke Galeri Masterchef Indonesia. Dengan Efren Putih dengan nama kami. Terima kasih. Tapi buktikan kepada kami kalau kamu bisa masak yang lain ya. Yes. Bukan sekedar ayam lahat saja. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Alhamdulillah, akhirnya saya lolos dan mendapatkan white apron bertuliskan nama Dinda. Karena susah banget loh untuk mendapatkan white apron ini. Butuh tiga yes dari para juri. Terima kasih telah menonton.